Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube Pedro Autocar Channelnya mobil-mobil bekas Wong Solo ya bosku Kali ini ada titipan jual dari teman saya Mobilnya Toyota Kijang Innova Ribbon Tahun 2020 ya Facelift Tipenya V Transmisinya otomatik dan bermesin diesel Mesinnya otomatis 2GD nih bosku ya Yang Ribbon ini Warnanya Putih Putih Bersih Terus nopolnya B B itu tangrang ya bosku ya Nah ini Nanti saya akan jelaskan secara detail ya Kondisi eksterior Kondisi interior Terus kondisi mesin Estimasi pajaknya berapa Harga Lokasi mobilnya ini Terus nomor HPnya Nanti akan saya sebutkan semuanya Dalam video Jadi simak terus videonya sampai selesai Jangan dipercepat Jangan di skip-skip ya bosku Biar Anda tidak ketinggalan Info mobil bekas yang ada di depan saya ini Oke Seperti biasa ya Saya mulai dari depan dulu Nah Untuk kondisi headlamp Ini sangat original sekali Ini bawaannya Masih utuh ya Bening tidak menguning mikanya Oke Terus untuk lampu fog lamp Lampu sen juga sama Ini Oke Nah ini fog lampnya disini Ini fog lampnya Ini lampu sennya Terus sensor depannya juga masih aktif Tadi tak pakai Terus untuk Gap antara fender dan damper Ini presisi rapat ya Nih Masih rapat Terus gap antara Kap mesin sama fender Juga presisi Dan rapat Oke Terus kita ke Bahan sebelah Kiri depan Bahan kiri depan Ini masih lumayan tebal ya bosku ya Mungkin kalau dilihat dari video ini Kelihatan tipis Tapi Waktu dicek Di depan unit Ini Bannya masih lumayan tebal Kondisi velg masih original Ini pakai ring 16 ya Untuk yang model Facelift Ini velgnya sudah Kayak gini Tutun ya Terus untuk Kondisinya Ini Masih sangat tutun Tidak ada retak Pecah tidak ada Cuma ada gorisan-gorisan dikit ya Gorisan-gorisan di pinggir Terus inner fender ada dua Yang depannya bosku Nah Terus Untuk kaca depan Ini kaca depannya masih sangat original Ini original Toyota Jelas ya bosku ya Mohon maaf Kalau agak backlight Nah Toyota Terus Karat depan Dan wiper Ini juga masih bawaan Karat depannya masih utuh Tidak ada yang sopek Yang pecah tidak ada Terus Untuk kaca Yang samping kiri Depan ya Kecil ini Juga masih original Toyota Cover sepionnya Penampusen Ini juga Masih bawaan Ya Oke Terus Untuk Talang air Ini talang air ada dua Karat pelipit kaca Ini karat pelipit kaca Juga masih bawaan Sampai belakang Terus Kaca Sebelah kiri Soper Ini Ori Kita lihat Kita tunjukin sampai belakang Ya Ini Ori Toyota semuanya Handle Handle Pintu Ini Tambahan sendiri ya bosku ya Ini Biar Tidak Banyak goresan Goresan Kuku-kuku ini Terus untuk Ban sebelah Kiri belakang Ban kiri belakang Ini juga masih sangat tebal Kondisi velg Juga masih Ori Kondisinya Utuh ya Tidak ada Retak pecah Tidak ada Cuma goresan-goresan Dikit Inner fender yang belakang Ada satu Oke Terus Ini Tutup Tengki ya Dilapisin Tambahin sendiri Terus untuk Gap antara fender dan bumper Yang kiri belakang Juga presisi Rapet Lampus top lamp Lampus top lamp Juga masih sangat Original Masih bening Tidak menguning Utuh Oke Top Kondisi Emblem Innova Ada Emblem Toyota Ada Terus Emblem tipe V CC Sama Kijang Oke Nah Untuk Tipe V Tipe V ini Sensor parkirnya Ada empat Ya Sensor parkirnya Ada empat Titik Spoiler Ada Bawaan Terus Kaca Kaca Backdoor Juga Ori Toyota Nah Kita Liatin Kolong-kolongnya Nih Kolong-kolongnya Seperti ini Bebas dari Banjir Ya Bosku ya Nah Mengingat Ini mobil asli Tangerang Tidak ada yang bergarat Ini ban serapnya Di Gandol Di sini Di bawah Di belakang Ya Masih Tebal juga Oke Ini masih Standar Orihan Tidak ada yang Dirubah-rubah Tidak ada yang Diganti Shocknya Pernya Aman Oke Terus Ini Stop Lamp Kanan Belakang Ya Kanan Belakang Ini Juga Masih Original Bawaan Sangat-sangat Original Bening Tidak Menguning Nih Oke Gap Antara Fender Dan Baper Kanan Belakang Ya Ini Masih Rapet Presisi Oke Terus Kita Liat Ban Sebelah Kanan Belakang Juga Masih Sangat Tebel Sekali Kondisi Valet Juga Masih Original Tidak Ada Yang Nertak Pecah Tidak Ada Cuma Gorisan Gorisan Dikit Ya Ini Terus Fender Yang Belakang Ada Satu Oke Terus Handle Pintu Sama Yang Sebelah Kiri Ini Tambahan Sendiri Variasinya Ini Karet Pelipet Kaca Ini Juga Masih Bawaan Kaca Masih Original Toyota Ini Karet Pelipet Kaca Dan Kaca Aja Juga Masih Original Talang air Ada Dua Depan Belakang Sama Seperti Kiri Tadi Terus Cover Sepion Lampusen Ini Cuma Di Skorlet Aja Ini Cuma Di Skorlet Aja Aslinya Kan Putih Sama Yang Kiri Tadi Kaca Yang Kecil Depan Kanan Ini Juga Masih Orito Toyota Terus Kita Ke Ban Sebelah Kanan Depan Ban Kanan Depan Juga Masih Lumayan Tebel Kondisi Velux Masih Original Bawaannya Utuh Tidak Ada Yang Ngetak Pecah Tidak Ada Terus Inner Fender Yang Depan Ada Dua Oke Terus Gap Antara Fender Dan Pemper Sebelah Kanan Depan Ini Presisi Rapet Kondisi Headlamp Ini Sangat Original Total Bawaan Tidak Ada Yang Pecah Tidak Ada Yang Kertak Bening Tidak Menguning Headlamp Terus Lampusen Juga Utuh Bening Tidak Menguning Tidak Ada Kertakan Foclamp Juga Sama Masih Bening Bawaannya Sensor Depan Sebelah Kanan Oke Terus Kita Lihat Grill Depannya Grill Depannya Ini Juga Masih Sangat Original Masih Bawaan Tidak Ada Yang Diribar Tidak Ada Yang Diganti Tidak Ada Bekas Insiden Emblem Toyota Juga Masih Mulus Kinclong Paling Ada Barat Barat Dikit Terus Kisih Grill Depannya Ini Tidak Ada Yang Patah Sama Sekali Satupun Tidak Ada Yang Patah Masih Utuh Bawaannya Mantap Oke Terus Kita Coba Masuk Kedalam Pak Tunjukin Nanti Kita Sambil Coba Coba Jalan Untuk Interiornya Seperti ini Ini jobnya Original Bawaannya Nah Barangkali Kalau yang ketemu Innova Rebon Kalau ada yang Sudah beda Berarti Sudah gantian Atau Di cover Permanen Atau Entah Itu Cuma Di cover Aja Nah Itu Beda Beda Kalau Yang Ini Originalnya Seperti Ini Oke Terus Kita Ke Door Trim Dulu Door Trim Sebelah Kanan Ini Sangat Original Bawaannya Terawat Tidak Ada Yang Pecah Tidak Ada Panel Panel Power Window Sepion Retract Electric Mirror Sama Sentralok Semuanya Ada Disini Terus Untuk Siler Siler Pintu Dan Karet Ini Juga Masih Sangat Utuh Siler Siler Karet Karet Ini Juga Masih Sangat Utuh Siler Bawaan Ini Tidak Ada Yang Repair Nut Nut Semuanya Oke Terus Karet Yang Dalam Juga Sama Ini Masih Sangat Utuh Engsel Engsel Pintu Yang Belaka Ini Tidak Ada Bekas Bungkaran Kunci Oke Terus Untuk Pedal Ini Ada Dua Double Pedal Gas Dan Rim Tidak Ada Bekas Banjir Semuanya Masih Bagus Untuk Airbag Yang Bawah Seter Juga Masih Aktif Masih Ada Oke Terus Karpet Disini Ada Berapa Ini Karpet Ada Satu Ya Untuk Karpet Karpet Dasar Nah Terus Kita Ke Belakang Dulu Nah Untuk Yang Belakang Juga Sama Ini Belakang Joknya Juga Masih Original Bawaan Ini Tidak Ada Yang Di Repair Tidak 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 Yang Di Cover Masih Utuh Utuh Bawaan Karpet Ada Satu Juga Ini Cuma Ditambahin Alasnya Yang Bawah Nah Ini Tambahan Sendiri Ya Bosku Ya Ini Alasnya Tambah Tambah Elegan Terus Untuk Plafon Bersih Terawat Tidak Ada Yang Berserabut Parah Sangat Sangat Bersih Terus Untuk Blue Illumination Lacknya Juga Masih Nyala Kisih-kisih AC Masih Utuh Tidak Ada Yang Patah AC Otomatis 3 Blower Sama Yang Belakang Sini Terus Tempat Tataan Minum Yang Penumpang Terus Nih TV Konsul Oke Di Kita Tutup Dulu Oke Terus Kita Cardotrim Sebelah Kanan Juga Terawat Sangat Terawat Tidak Ada Yang Retak Pecah Tidak Ada Semuanya Utuh Masih Bening Terus Untuk Siler Dan Karet Masih Utuh Oke Ini Siler Siler Saya Saya Pastikan Untuk Door Trim Yang Sebelah Kiri Depan Belakang Saya Pastikan Kondisinya Juga Sama Untuk Mempersingkat Waktu Tak Pangkas Kita Ke Backdoor Sudah Kamera Undur Pastinya Yang Tipe V Oke Nah Backdoor Seperti Ini Kita Kesini Dulu Ini Untuk Adress Sebelah Belakang Tengah Terus Cirikas Kunci Dongkrak Kunci Roda Ada Disini Cirikas Innova Kita Tutup Lagi Oke Terus Untuk Jog Yang Baris Ketiga Digantung Biar Tidak Banyak Beban Nah Terus Untuk Backdoor Kita Lihat Siler 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 Nat Kita Lihat Juga Masih Utuh Oke Siler Siler Nut Nah Sudah Masih Bawaan Siler Siler Masih Utuh Yang Kiri Sorry Yang Kiri Terus Siler Backdoor Sebelah Sini Kita Lihat Mohon Maaf Kalau Backlight Agak Backlight Ini Tansingan Oke Nampak Siler Tidak Ada Bekas Kentengan Nah Oke Bosku Bagi yang Belum Jelas Langsung Yuk Dieksekusi Barangkali Videonya Terlalu Gurem Atau Ngeblur Atau Terlalu Cepat Nah Saya Persilahkan Cek Ombak Langsung Di depan Unit Nih Kita Tes Nyalain Aduh Oke Masihnya Satu Aja Yus Dingin Tenang Kita Konsol Box dulu Konsol Boxnya Seperti Ini Konsol Boxnya Masih Kenceng Rapat Putuh Terus Tempat Minum Tempat Minum Tengah Tuas Transmisi Oke Laci Laci Kecil Tombol Eco Mode Power Mode Anti Slip Terus Ini Buat Cas Cas Jepan Terus Sudah Ada Tambahan Alpar Terus Kelengkapannya Ini Disini Kelengkapan Disini Buku Manual Buku Manual Terus Buku Service Semuanya Ada Disini Servis Rekod Di 60 Berapa Ini 68 60 Pokoknya Service Rekodnya Terakhir 60 Ribu Ini Tangan Pertama Dari Baru Terus Komplet Kunci Kunci Serep Disimpan Laci Laci Atas Airbag Yang Sebelah Kiri Terus Kondisi Dashboard Masih Bening Utuh Bersih Tidak Ada Tempelan Variasi Sun Visor Sun Visor Kiri Lampu Masih Nyala Terus Sun Lampu 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 Tengah Tempat Kacamata Oke Sun Visor Kalan AC Digital Audio Head Unit Juga Masih Original Bawaan Belum Pernah Diganti Jam Digital Lampu Hazard Terus Instrument Cluster Disini Tidak Ada Lampu Indikator Yang Nyala Berbahaya Terkecuali Parking Click Sama Seat Bell Terus Untuk Kilometernya Ini Jalan Di 69 643 Servis Rekod Bos Kondisi Setel Juga Masih Kenceng Nampak Surat Kulit Jeruk Yang Pasti Airbag Yang Sebelah Kanan Setel Yang Sebelah Setel Juga Masih Aktif Masih Fungsi Audio Kontrol Setel Juga Masih Fungsi Terus Kita Coba Sebelum Retract Oke Masih Fungsi Yang Power Widow Yang Belakang Oke Yang Kiri Oke Terus Kita Ke Ruang Mesin Ya Bos Kita Ke Ruang Mesin Ruang Mesin Seperti Ini Sangat Bersih Terawat Ya Pastinya Tidak Ada Oli Yang Botol Ataupun Rembes Dan Ini Mobil Sudah Disalon Ya Kalaupun Sudah Disalon Kalau Mesin Posisinya Masih Bocor Packing Terpat Masih Bocor Berarti Tetap Balogun Sudah Disalon Pasti Keluar Olinya Ya Untuk Tahun Tahun 2020 Ini Umurnya Kurang Lebih Empat Tahunan Ya Empat Tahunan Itu Ya Pasti Masih Rapet Packing Ya Untuk Mesin Tidak Ada Yang Tidak Ada Tetap Kendala Apapun Ya Masih Amal Terus Untuk Pilar Sebelah Kiri Mobil Juga Masih Bawaan Tidak Ada Bekas Tentengan Bengkaran Las-las Tidak Ada Yang Masih Bersih Dari Bebas Dari Bunci Tidak Ada Bekas Bengkaran Buninya Ini Nak Kita Ke Pilar Sebelah Kiri Ya Pilar Apron Juga Masih Original Silah Sebelah Kanan Oke Bias Ya Terus Tekan Mesin Silah 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 Tidak ada Bekas Tentengan Tidak ada Bekas Setelan Semuanya Masih Bawaan Tidak ada Bekas Selatan Terus Card Yang Tak Bilangin Di Awal Tadi Masih Tidak ada Yang Tidak ada Tidak ada Bagus Kondisinya Top Marco Top Oke Terus Kita Lihatin STNK Ya Bosku Ya Atas Nama Perorangan Alamat Di Tangerang Jakarta Tangerang Merek Toyota Kijang Innova 2.4 V Automatic Jenis Minibus Tahun Pembuatan Perakitan 2020 Warna Kendaraan Bermotor Putih Isi Silinder 2393 Atau 223 24 Mesin 2GD Mesin 2GD Untuk Kajik Tahunannya Ini Masih Sangat Panjang Bulan 11 2024 Untuk Estimasi Pajiknya Ini Sekitar 6.137.300 Sama Dasar Harjanya 143.000 Kurang Lebih Sekitar 6.250.000 Untuk Pajik 5 Tahunannya Ini Sampai Tahun 2025 Untuk Lokasi Mobil Ada Di Solo Jawa Tengah Ini Dibuka Harga Di Angka 430.000.000 Nego Setelah Jadi Silahkan Datang Silahkan Cek Unit Sepuahnya Saya Sarankan Untuk Bosku Yang Cek Unit Disini Bisa Ajak Montir Terdekatnya Atau Bengkel Andalanya Atau Saudara Atau Temannya Kepercayaannya Yang Tau Mobil Bekas Yang Tau Kondisi Mobil Yang Tau Kondisi Mesin Bisa Langsung Ajak Kesini Biar Tidak Boleh Balik Tidak Buang Buang Waktu Nah Bagi Yang Berminat Bisa Hubungi Di Nomor WA 08570204000 Untuk Pembayaran Bisa Cash Dan Kredit Untuk Kredit Ini Tadi Dihitungkan Bisa DP 50 Juta 50 Juta Saja DP Untuk Angsuran Nanti Bisa Menyesuaikan Bisa Dihitungkan Kurang Lebih Kalau 5 Tahun Sekitar 9 Juta Terus Untuk Bosku Bisa Apa Namanya Untuk Mau Tukar Tambah Unit Mobil Lainnya Juga Bisa Asalkan Sama Sama Cocok Dulu Sama Sama Cocok Tambah Sama Sama Cocok Unit Cuma Melayani Tukar Tambah Mobil Aja Tukar Tambah Tanah Tukar Tambah Rumah Kita Tidak Melayani Itu Tukar Tambah Mobil Selainnya Aja Ya Oke Cukup Sekian Video Innova Reborn Tahun 2020 Tipe V Matic Diesel Apabila Ada Kesalahan Atau Kekurangan Dalam Penjelasan Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Saya Tambah Semangat Lagi Tambah Berkembang Lagi Untuk Memberikan Info Mobil Bekas Yang Lain Sampai Temu Lagi Di Video Mobil Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh